Setelah menjalani puasa selama seharian, pastinya kita butuh hidangan yang bernutrisi. Berikut beberapa ide menu takjil yang bisa sahabat Fimela coba di rumah. Yang pertama, puding mangga. Puding mangga adalah pilihan takjilnya segar dan enak. Sahabat Fimela bisa gunakan mangga arum manis untuk memberikan rasa mangga yang makin menyegarkan. Disajikan dalam keadaan dingin, puding ini makin terasa lezat lho. Yang kedua, ada sosis telur. Setelah menyantap minuman atau puding dingin, enaknya santap makanan yang lebih ringan terlebih dahulu. Sosis telur ini sangat praktis dan mudah dibuat lho. Cukup dengan menggoreng sosis hingga matang, lalu gurung sosis bersama telur. Kemudian masuk dengan api kecil. Dan yang terakhir, tusuk dengan tusuk sate dan sajikan dengan saus atau mayonais. Yang ketiga, ada omelette tortilla. Omelette adalah salah satu hidangan paling sederhana untuk dimasak. Pasti sahabat Fimela udah seringkan masak makanan ini? Namun, kalau kamu sedikit bosan dengan resep omelette yang terlalu biasa, cobain omelette tortilla ini ya. Bahannya mudah ditemukan seperti telur, kulit tortilla, smoked beef, hingga keju parut. Nah, yang terakhir, ada makanan yang gak kalah menyegarkan lho, yaitu salat buah yogurt. Salat buah yogurt sangat mudah untuk dibuat. Pertama, siapkan buah-buahan kesukaan kamu. Kamu juga bisa menambahkan agar-agar, jelly, atau nata de coco sebagai tambahannya. Setelah dicuci bersih dan dipotong, campurkan dengan campuran saus. Campuran saus ini terdiri dari yogurt, mayonais, kental manis, dan parutan geju. Itulah empat rekomendasi takjil yang bisa jadi rekomendasi sahabat Fimela di rumah ya. Terima kasih telah menonton!